Ini Kondisi Agus gimana berdasarkan ini? Ya kondisinya emang hari ini memang tidak baik banget Emang lagi badan saya yang demam Ya cuma saya paksakan untuk kebaikan Buat semuanya juga lah gitu Biar masalahnya bisa clear gitu Ya gak ada lagi hal-hal negatif Sebenarnya yang diharapkan sama Mas Agus atau Mas? Ya penyelesaian masalah ini Supaya ke depannya tidak ada hal-hal seperti ini lagi gitu Yang menyiksa diri saya gitu Saya udah kepengen rasanya bebas dari dunia-dunia viral ini gitu Karena ini sangat merugikan saya secara pribadi juga gitu Kenapa merugikan saya? Saya tersiksa dengan keadaan seperti ini gitu Kenapa harus menjadi besar seperti ini? Pertama saya dirugikan pandangan orang Maupun di seluruh ya Terus maupun di kampung saya Semua itulah saudara-saudara saya Seakan-akan kita itu Yang dikabarkan begitu gitu Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu Saya ingin itu semua Tidak yang seperti dibayangkan gitu Itu aja sih harapan saya gitu Berarti Mas Agus sendiri ngerasa sakit hati Yang seperti apa mungkin terkait purwara dari donasi ini Mas Agus? Kalau untuk sakit hati sih Masalah ini sih Kalau Mas Agus Sebenarnya saya tuh Dibilang sakit hati Ya jelas kenapa saya bilang sakit hati Kenapa harus hal seperti ini itu Dijadikan ladang dosa Bukan ladang pahala gitu Dengan mengadu domba seperti itu tuh Seakan-akan Yang harusnya berkah buat Agus Menjadi tidak berkah gitu Ya kalau memang niatnya bersedekah Niatnya baik Ya maksud saya tuh Janganlah Mencari-cari Yang tidak harusnya semestinya itu Dipiral-piralin gitu Kan kasihan Orangnya harusnya ikhlas ke saya Jadi dengan berita seperti itu Tapi kan kenyataan tidak benar gitu Kasian juga gitu Yang harusnya buat ladang pahala bagi mereka Tapi jadi ladang dosa buat mereka juga gitu Karena seujurnya itu jatuhnya gitu Ya saya pasrahkan sama Allah lah Hanya Allah yang tahu lah Gimana keadaan saya dan keluarga saya gitu Yang mengadu domba disini maksudnya siapa Mas Agus? Yang mengadu domba maksudnya siapa? Ya netizen Ya orang-orang yang gak ngerti lah Dengan keadaan kita disini gitu Orang-orang yang cuma tahu Sekedar tahu Cuma dengar dari satu pihak Langsung dihujat begitu besar Sampai Ini melebar kemana-mana Seakan-akan Kita itu materialitis Dengan Uang gitu ya Tapi itu kenyataan tidak benar gitu Saya tekankan serta lagi Karena bagi saya uang bukanlah segala-galanya gitu Saya kenapa saya melaporkan seperti itu Karena Itu menyangkut harga diri saya Nama baik keluarga saya Semuanya tertekan Dengan masalah seperti ini gitu Bukannya Harusnya ini menjadi Suatu Hal yang buat Saya Sehat Tapi Ini menjadi Tekanan batin saya tuh menjadi Tidak sehat Baik pun itu Saya secara pribadi Maupun keluarga saya Istri saya gitu Itu aja sih Dan orang-orang Saudara-saudara saya Yang terdekat semua itu Merasa tertekan Dengan keadaan seperti ini gitu Karena kena imbas dari semua itu gitu Terima kasih